Satu hal yang dimiliki oleh ASN adalah stability, itu tidak dimiliki oleh pihak lain. Kami tidak bilang mengentaskan kemiskinan, karena mereka punya penghasilan yang pasti, tapi bagaimana semua mereka harus lebih makmur? Kalau katanya netizen ada the power of emak-emak, itu benar Pak. 80% dari bisnis, wira usaha yang berhasil, itu ternyata yang pihak perempuannya aktif. Nah bagaimana nih strategi menghadapi kondisi ekonomi yang berat di dunia, supaya kita tetap survive? Membantu mereka untuk berwirausaha, jangan sampai menunggu pensiun berwirausaha Pak. Pelatihan wirausaha kami justru kepada ASN aktif. Sobat Tret Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama di RUT PT Taspen, Bapak Kostasih. Apa kabar Pak Kostasih? Baik sekali Pak Kiki, terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini. Terima kasih juga Pak Kostasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbincang-bincang. Kami ingin mengetahui perkembangan PT Taspen terakhir ini Pak. Kan masa pandemi sudah melandai tentu upaya-upaya apa yang bisa dilakukan lebih cepat lagi sehingga ekonomi yang sudah mulai pulih dan segera bangkit lebih kuat, PT Taspen tentunya juga harus bisa bangkit lebih kuat lagi. Siap. Terima kasih Pak Kiki, jadi ini cocok banget Pak dengan tema ulang tahun ke-77 Republik kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah kami di Taspen itu selalu berpartisipasi di program-program pemerintah. Salah satunya adalah program mensejahterakan aparatur sipil negara. Karena seluruh ASN dan pensiunan ASN adalah peserta kami di Taspen. Kami juga mencoba menyentuh banyak UMKM karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi fokus kami di tahun 2022 ini Pak adalah sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri BBMN bagaimana kami bisa mensejahterakan ASN dan mensejahterakan juga UMKM di Indonesia supaya bisa maju, bangkit, dan menggerakkan roda perekonomian. Pada akhirnya tentunya peserta kami, para pensiunan ASN juga bisa menikmati hasil yang baik dari semua itu. Upaya meningkatkan kualitas kepada ASN dan para pensiunan ini bagaimana Pak? Begini Pak, jadi kami survei ke banyak cabang kami karena kami punya cabang di seluruh Indonesia, kami punya 54 cabang di seluruh Indonesia. Dan kami bertanya kepada setiap cabang dan para ASN di setempat, apa sebetulnya menjadi harapan mereka? Harapan inti mereka adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik dan lebih murah. Kemudian bagaimana bisa berinvestasi supaya di masa tua mereka tidak susah. Yang ketiga, bagaimana supaya mereka bisa memiliki rumah. Karena sekitar 20-25 persen ASN, atau kalau dari 4 juta orang, itu sekitar 800 ribu sampai 1 juta orang, itu belum memiliki rumah pertama Pak. Nah itu kami mendapatkan arahan yang sangat brilian dari Menteri BMN, bagaimana mesejahterakan ASN dengan beberapa program yang kami laksanakan. Dan tentu Pak Menteri BMN, Erick Thohir ingin program ini segera dilaksanakan. Betul Pak. Kira-kira insentif apa yang didapat para ASN untuk bisa lebih cepat lagi memiliki rumah? Dengan ide atau gagasan Pak Menteri BMN ini Pak? Nah, gagasan berlian Pak Erick Thohir ini muncul dari concern beliau bahwa ada banyak ASN yang belum memiliki rumah. Nah, pada waktu itu beliau memberikan arahan kepada kami, coba dipikirkan bagaimana supaya bisa ada program ASN bisa punya rumah. ASN itu adalah orang-orang terdekat yang menggerakkan roda pemerintahan di setiap daerah. Dan juga menggerakkan roda pemerintahan di setiap instansi di pemerintah pusat. Nah, itu kan juga bagian dari BUMN, di mana BUMN sebagai badan usaha milik negara harus bisa memberikan sesuatu kepada negara. Dan mereka adalah aparatur sipil negara. Jadi, kami berpikir kelas Pak Ditas Pen. Bagaimana untuk menjabarkan dan merealisasikan ide dari Pak Menteri BMN, Pak Erick Thohir. Jadi, kami waktu survei, kami menemukan fakta bahwa satu, ASN itu bukannya nggak punya uang. Karena pada masa pandemi, di saat banyak bisnis gulung tikar, di saat banyak perusahaan tidak bisa membayar pegawainya, ASN adalah orang-orang yang paling stabil income-nya. Kami survei ke berbagai daerah, sebelum pandemi mungkin banyak orang tua yang kepengen anaknya bekerja di swasta. Atau menjadi pengusaha. Tapi pada waktu pandemi jalan, Pak. Semua orang kena masalah. Ibu-ibu di daerah, emak-emak semuanya bilang, Nah, kamu jadi pegawain negeri aja. Karena pengalaman terjadi, tidak pernah terlambat bayar, tidak pernah kurang bayar, dan pada saat semua orang gulung tikar, ASN masih bertahan. Satu hal yang dimiliki oleh ASN adalah stability. Itu tidak dimiliki oleh pihak lain. Tapi kenapa banyak dari mereka yang belum punya rumah? Waktu itu kami survei, ternyata masalahnya adalah Satu, mereka bukannya tidak punya uang untuk bayar rumah. Mereka tidak punya cukup uang dalam jumlah besar untuk membayar daun peliman di awal. Kedua, mereka juga tidak cukup punya uang dalam jumlah besar untuk bisa membayar cicilan. Meskipun mereka sebetulnya mampu membayar cicilan dalam jangka panjang. Yang ketiga, harga rumah mungkin cukup mahal. Sehingga mereka membutuhkan bantuan. Nah, di sini taspen hadir, Pak. Di sini taspen hadir karena ini yang bisa mengerjakan hanya taspen. Di mana taspen bisa memfasilitasi pensiunan untuk bisa melakukan pembelian rumah dalam jangka panjang. Pada dasarnya begini. Setiap institusi bank itu punya peraturan sendiri-sendiri soal kredit perumahan. Biasanya yang paling umum kredit perumahan itu 20 tahun, Pak. Bisa diperpanjang sebetulnya apabila ada kepastian pembayaran. Kepastian pembayaran itu hanya bisa didapat dari ASN. Dan kami di taspen siap memfasilitasi itu. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dengan bank pembangunan daerah. Karena bank pembangunan daerah semuanya adalah mitra kami, Pak. Dalam membayarkan manfaat bagi para ASN yang bekerja di pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya semua itu bisa membayar dengan stabil. Tapi mereka butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa membayar. Sementara dari sisi lain, pihak perbankan butuh kepastian pembayaran. Dan itu mereka punya. Nah, kami fasilitasi itu, Pak. Sesuai dengan ide brilian dari Pak Eric Tohir, kami terjemahkan itu dalam sebuah program perumahan ASN yang akan segera kami launching di bulan September. Nah, programnya begini. Bagaimana caranya supaya semua ASN itu bisa meminjam dalam jangka panjang dengan pembayaran yang pasti, sehingga pihak perbankan bisa memberikan pembiayaan karena pembayarannya pasti. Kami sudah berhitung, Pak. Kalau orang itu mulai kredit perumahan di usia 25 atau 30, sebetulnya mereka bisa berhutang dan membiayai perumahan mereka itu sampai dengan lewat pensiun. Kenapa bisa sampai lewat pensiun? Karena seluruh pihak itu bermitra dengan taspen. Bermitra pada saat masih aktif dan bermitra setelah pensiun. Karena pembayaran pensiun pegawai negeri itu di taspen. Nah, andai kata mereka bisa berhutang, dari umur 30 mereka sudah cukup punya uang misalnya. Atau umur 25 bahkan. Mereka membeli perumahan tergantung kelasnya yang mereka mampu. Dan berhutang bisa sampai mereka pensiun di usia 58 atau 60 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kemudian bisa ditambah lagi sampai umur 68 atau 70. Itu bisa berhutang sampai 40 tahun, Pak. Dan itu cicilannya rendah sekali. Pembayarannya bisa ditanggung oleh pihak perbankan. Kepastiannya ditanggung oleh taspen. Karena taspen bekerja sama dengan instansi terkait untuk kepastian pembayaran pemotongan gaji mereka. Dan ASN akhirnya bisa memiliki aset untuk tempat tinggal mereka yang produktif. Bukan aset-aset konsumtif. Kalau mereka tidak bisa membeli rumah, akhirnya uangnya terpakai untuk membeli handphone, membeli motor. Sayang, padahal mereka bisa punya rumah, Pak. Jadi mempermudah ASN untuk punya rumah benar-benar sih. Sangat mempermudah. Dan ini salah satu gerakan yang digalang oleh Pak Elektorir, namanya gerakan BUMN untuk Indonesia. Kami ingin sebagai BUMN yang sangat terhadap perhubungan dengan ASN, memberikan manfaat terbaik bagi ASN untuk ASN di Indonesia, yaitu perumahan untuk ASN. Yang terjangkau, murah, dan kalau kita bisa kaji betul dengan pihak perbankan, DP-nya bisa sangat rendah, bahkan tanpa DP. Kami doakan semoga program ini sukses dan bulan September sudah bisa diluncurkan. Amin. Terima kasih, Pak. Kedua, pihak Taspen kan sudah menandatangani MOU nih dengan Kemenpan RB. Kira-kira targetnya apa? Terutama dalam mengembangkan mal pelayanan publik. Ikut menunjang di situ percepatan dan perbaikan pelayanan publik, termasuk pelayanan ASN. Betul, Pak. Nah, kembali kalau yang ini, kami dapat arahan waktu itu dari almarhum Bapak Menteri Panerde, Pak Caya Kumolo. Pak Caya Kumolo bilang kepada kami, coba dipermudah ASN dalam mengurus kebutuhan mereka. Nah, Taspen bekerjasama dengan BUMN layan, ASAMRI, itu memberikan layanan bagi para abdi negara. Untuk Taspen, abdi negara yang kami layani adalah para ASN. Ada 74 mal pelayanan publik yang telah dibuka oleh Kementerian Panerde, kami sudah aktif dalam hampir 40 mal pelayanan publik, dan kami akan tambah terus, di mana itu one stop shop service, Pak. Tidak usah datang ke kantor Taspen. Cukup datang ke situ, semua urusan mereka beres. Kami punya dedicated team di situ, kami punya dedicated system di situ, kami lengkapi semuanya. Sekali datang, ASN semua urusannya beres di situ. Kedepannya, Pak, kita tambah lagi. Kami sedang memprogramkan bagaimana caranya supaya karyawan kami itu belajar dari pandemi. Kami lihat bahwa ternyata banyak orang tidak datang ke kantor kami. Mereka berharap bisa dilayani di rumahnya, atau di luar, atau dari mana saja, karena terkendala oleh pandemi. Melihat itu, kita melihat ada peluang baru. Oh, kalau begitu, kita bisa melayani juga ASN aktif, kami akan taruh orang-orang kami. Tidak di kantor kami lagi, Pak. Kami punya 1.550 orang di seluruh Indonesia, di cabang-cabang kami, kami bisa taruh di setiap cabang di pemerintah daerah. Khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kami akan dedicatedkan orang-orang kami di situ. Mereka berkantor di Pemda, dekat dengan ASN, pelayan di kebutuhan mereka, sehingga akhirnya kami bisa lebih dekat lagi dengan ASN, dan melayani dengan lebih langsung. Kebutuhan mereka apa? Apa yang mereka butuhkan? Apakah mereka membutuhkan produk-produk murah untuk kebutuhan mereka sehari-hari? Kami juga bermitra dengan bulog. Jadi, seharusnya tidak akan ada ASN yang kekurangan minyak goreng, kekurangan beras, karena selalu ada. Dan itu, kekuasaannya ada di pemerintah untuk bisa mendistribusikan kebutuhan sehari-hari dengan baik. Dan kami bisa memfasilitasi hal itu karena kami bermitra dengan bulog, di mana pembayaran juga bisa kami fasilitasi. Kedepannya, kami digitalisasi, Pak. Gimana caranya? Supaya semua ini bisa berjalan secara digital. Nanti kami akan membuat satu digital platform untuk seluruh ASN aktif dan pensiunan. Mereka bisa dapatkan semuanya di situ. Mau produk-produk yang dibutuhkan untuk sehari-hari, sembako, sandang pangan papan, ada. Mau mereka membayar tagihan mereka, bisa. Karena sebagian besar tagihan yang mereka bayarkan itu juga yang ada hubungan dengan BUMN, Pak. Listrik, bahan bakar, telekomunikasi, semuanya ditangani BUMN, Pak. Kan sayang kalau tidak bisa kita tap. Dengan pelayanan yang lebih cepat, biayanya pasti juga lebih rendah dan murah. Kemudian, kita juga bisa melayani kebutuhan per daerah. Karena daerah yang satu dan daerah yang lain kebutuhannya beda-beda. Kalau transformasi bisnis yang setelah dilakukan seperti ini, ke depan, bagaimana kan nanti di taskmen juga ini kan sekarang lebih banyak anak muda dan milenial. Betul. Apakah mereka akan terus dipacu untuk masuk untuk lebih cepat lagi go digital? Oh, betul, Pak. Betul sekali. Jadi, dari 1.550 insan taskmen, kami sudah melakukan statistik terbaru, ternyata lebih dari 1.100 itu milenial dan gen Z. Wah, kalau dengan seperti ini, mau tidak mau, kita memanfaatkan kelebihan mereka, yaitu melek digital, dengan memberikan layanan digitalisasi kepada pensiunan. sekarang ini, dengan gawai pintar yang dimiliki oleh banyak orang, orang akhirnya tidak usah lagi datang ngantri jauh-jauh ke kantor kami, Pak. Semua pembayaran bisa dilakukan di sana. Habis itu, kami juga bekerja dengan banyak pihak, di mana mereka bisa mendapatkan kemudahan. Misalnya, mereka bisa bertransaksi untuk pembayaran pensiunan mereka di gerai belanja terdekat. Mereka bisa bertransaksi di kantor pos terdekat. Dan kantor pos itu ada di hampir setiap kecamatan, kalau saya tidak salah. Mereka dekat sekali. Dan ada satu kecamatan yang punya beberapa kantor pos, bahkan. Nah, jadi kantor pos kebetulan PT.Pos Indonesia juga adalah mitra kami, sudah 40 tahun lebih, dan ada juga BUMN. Kemampuan logistik mereka, baik. Kalau beli barang di daerah, kalau di kota-kota besar, mungkin pihak swasta yang lebih gencar di bidang logistik, tapi kalau di daerah PT.Pos Indonesia, logistiknya itu menjadi salah satu pilihan utama. Bagaimana mereka bisa mengantarkan barang-barang kebutuhan mereka, dan juga kami salah satu programnya menghidupkan UMKM, Pak. Para ASN dan pensiunan yang ingin memiliki penghasilan tambahan, bisa membangun bisnis dan kami fasilitasi lewat digital platform itu untuk dibeli baik oleh ASN aktif maupun pensiunan lainnya dalam satu komunitas, untuk bisa mendapatkan barang-barang yang lebih modern dan lebih baik khusus kebutuhan di daerah mereka. Sekarang kan industri jasa keuangan dan multi finance dan lain-lain termasuk dunia perbankan sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan postur ekonomi global. Terutama setelah pecahnya perang Rusia-Ukraine, sekarang ini kan kondisi ekonomi dunia di banyak negara terpuruk, invasi tinggi. Nah, bagaimana nih strategi menghadapi kondisi ekonomi yang berat di dunia supaya kita tetap survive. Tahun 2000, 2001, sekarang kan terus naik nih trend kesehatan dari banyak perusahaan di Indonesia termasuk PT TASPEN. Nah, untuk menjaga ini ke depan gimana nih Pak Kosasi? Oke, jadi begini, itu juga kebetulan cocok dengan survei yang kami lakukan Pak. Pada saat banyak orang berinvestasi di saham, kita itu lebih konservatif. Lebih dari 60% portfolio kita itu ada di obligasi negara. Jadi kami sangat percaya pada kekuatan perekonomian dalam negeri Indonesia. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia pasti perlu lebih cepat dan pasti bangkit lebih kuat karena memang fundamentalnya bagus Pak. Jadi, kami itu juga setiap tahun memohon kepada BPK untuk mengaudit kami. Jadi kalau orang lain mungkin takut diaudit, kami malah minta diaudit Pak. Supaya ketahuan kami itu prudent. Kami satu dari sedikit perusahaan asuransi yang memiliki Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan sendiri. Kami punya Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Dan kami juga memiliki Komite Investasi di mana saya bukan anggotanya. Jadi, saya tidak bisa mempengaruhi Komite Investasi Pak. Jadi GCG dijaga GCG-nya luar biasa. Sebaik mungkin. Dan bagaimana setiap direksi berperan, ada tujuh direksi di Taspan itu perannya sendiri-sendiri. Dan ada China Wall di situ di mana tidak bisa satu direksi mencampuri urusan direksi yang lain itu udah jelas. diatur dalam Board Manual kami. Jadi, itu yang kami lakukan. Kami minta diaudit tiap tahun dan tiap tahun Alhamdulillah selalu wajar dalam segala hal yang material. Jadi, tidak pernah ada temuan material. Kalau istilahnya WTP Pak. Kami selalu dapat WTP dari PPK setiap tahun. Dan kami juga begitu juga untuk laporan keuangan kami yang selalu diaudit oleh kantor akutan publik dan selalu Big Five yang mengaudit kami selama ini. Dan ya Alhamdulillah kami bersyukur selalu hasilnya baik. WTP. Wajar dalam semua hal yang material. Jadi, budaya perusahaan selalu outputnya menghasilkan peningkatan kualitas dalam GCG ya? Nah, kebetulan kan sekarang ini buat kami lebih mudah Pak. Pak Menteri BEMEN juga punya ide berlian. Salah satunya seluruh BEMEN di seluruh Indonesia core valuesnya hanya satu yaitu ahlak. ahlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, soal amanah Pak, itu intinya kalau kami terjemahkan dalam berinvestasi dan beroperasi. Kami berinvestasi itu pertama-tama bukan cari untung Pak, tapi cari tidak rugi. Dan karena kami menghindari kerugian, insya Allah pasti untung. Kalau cari untung terlalu besar, bisa beruntung Pak. Jadi kita benar-benar prudence dan kehatian-hatian dan GCG itu kami taruh di paling depan. Setiap kali berinvestasi maupun beroperasi, kami mikir cuma satu hal pertama. Kalau kami diaudit, oke nggak? Kalau kami melakukan ini, aparat penegak hukum melihatnya apa? Dan kami juga berkonsultasi Pak dengan Jamdatun untuk kegiatan-kegiatan kami. Semuanya itu kalau kita nggak yakin, kita nggak kerjain Pak. mungkin sedikit lambat, tapi selamat. Sekarang kami itu menerapkan sistem yang baik supaya kami bisa mengerjakan hal dengan cepat, tidak terlalu lambat, tapi tetap selamat dan aman. Karena seluruh dana yang kami kelola adalah dana titipan. Ini tabungan dari seluruh ASN, apartus jepil negara yang nabung bertahun-tahun selama mereka aktif yang dipercayakan kepada kami untuk kami kelola. Nah, uang itu bukan uang kami, Pak. Uang rakyat banyak. Jadi Pak Kosasi selalu mengingatkan seluruh jajahan pasmen untuk selalu mengutamakan GCG? Selalu mengutamakan GCG, Pak. Jadi kami harus syukur secara operasional GCG, secara investasi GCG, dan kami selalu kalau mau berbuat apapun ada tiga divisi yang kami minta opini opini-nya. Pertama, divisi legal, kedua, divisi kepatuhan, yang ketiga, divisi manajemen risiko. Itu semua kegiatan kami harus dapat berpukul dari mereka. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan dari PT Tasman? Tentu programnya harus program yang lebih maju lagi dibanding sebelumnya. Ini kan ke depan tantangannya berat. Tantangannya ekonomi globalnya berat. Terus tantangan dari pesaing dalam investasi kan juga banyak ada pesaingan dan lain-lain. bagaimana menjaga kualitas SDM ini supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang berubah sangat cepat? Nah, yang pertama itu ya akhlak itu kan yang kelima A-nya adaptif Pak dan K-nya kolaboratif. Nah, itu yang kami terapkan. Bagaimana cara kami bisa beradaptasi dengan seluruh perubahan yang ada, bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. karena sebetulnya semua itu dimiliki oleh BUMN. BUMN kan mengelola mungkin sepertiga sampai setengah dari seluruh hajatidup orang banyak di Indonesia. Setelah kami survei, Pak, kalau mau berinvestasi ya cuma di negara sama BUMN-nya sudah cukup, Pak. Investasi kami itu sebagian besar kalau saham-saham BUMN. Dan saham itu porsinya lebih kecil daripada obligasi. obligasinya obligasi negara sangat aman. Selain itu apa? Kami berinvestasi di proyek-proyek BUMN. Proyek yang berguna untuk hajatidup orang banyak. Misalnya, kami akan berinvestasi banyak di energi, di air, Pak, di mana penyediaan air bersih itu penting bagi masyarakat dan juga rate of return-nya bagus, Pak. Nah, untuk bisa mendapatkan itu semua kita membutuhkan sumber daya yang kompeten dan bisa mengerti bisnis-bisnis yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat di investasi maupun di operasional. Nah, kita menggalang rekrutmen-rekrutmen orang-orang terbaik baik dari sisi management trainee baik dari sisi staff kami yang baru-baru. Standarnya standar BUMN. Kami ikut rekrutmen bersama BUMN dari 800 ribu orang yang disaring oleh BUMN yang sampai ke kami 200 yang lolos seleksi hanya 40 orang. 40 orang ini sekarang masih on the job training di akhir periode nanti masih dites lagi lulus atau tidak. jadi benar-benar ketat seleksinya dan kami berikan pembekalan yang luar biasa pengetahuan yang mendalam tentang bisnis di BUMN dan proyek-proyek BUMN bagaimana kami juga bisa merekrut orang-orang investasi terbaik Pak. Jadi sebetulnya investasi kami itu sangat dalam negeri Pak. Investasinya di obligasi negara kalau saham sebenarnya tidak terlalu banyak tapi sahamnya pun sebagian besar saham BUMN. Kami diatur dengan sangat ketat oleh peraturan Menteri Keuangan boleh investasi itu apa. Kita tidak bisa lari dari koridor itu. Tidak bisa investasi yang aneh-aneh. Saham itu minimal market cap 5 triliun. Baru kami bisa investasi. Jadi tidak bisa kita investasi di perusahaan kecil-kecil. Kami tidak bisa investasi di startup. Startup itu bagiannya orang lain. Kami investasi di bisnis yang pasti. Kenapa? Ini titipan orang uangnya Pak. Nah, dari situ kita menggalang SDM yang berkualitas dan unggul dengan cara apa? Kami sekolahkan mereka. Kami membuka program beasiswa. kami seleksi orang-orang terbaik. Kami membuka program beasiswa dengan institusi-institusi pendidikan yang sudah memiliki pengetahuan di jalan yang baik. Mereka belajar bagaimana coding, bagaimana nanti berbisnis dengan digital platform, bagaimana melakukan bisnis e-commerce ke depannya, bagaimana melakukan penilaian bisnis dengan cara-cara yang sangat prudent secara finansial. Kemudian, kami minta juga untuk mengambil sertifikasi manajemen risiko. salah satu persyaratan kami di tahun 2022 ini, Taspen akan mengadakan program sertifikasi masal manajemen risiko untuk seluruh karyawan Taspen. Sehingga, nanti mau ditempatkan di mana saja, bahkan digunakan di BUMN mana saja, kami siapa? Karena semuanya punya sertifikasi manajemen risiko yang berstandard nasional untuk lembaga keuangan dan perbankan. Jadi, harus lebih prudent lagi ke depannya. Prudent ke depannya dan mereka tahu bagaimana bisa memanajemen risiko dengan baik untuk menghasilkan hasil atau return yang tinggi tapi aman. Untuk tingkat pimpinan satu level di bawah direksi, apakah ada pelatihan khusus untuk melakukan analisa ekonomi secara lebih noctur? Ada, Pak. Jadi, begini. Seluruh direksi ini juga diases oleh Kementerian BUMN setiap tahun dan asesmennya tiap tahun semakin lama semakin ketat. Kami harus mengakui bahwa asesmen yang dilakukan oleh Kementerian BUMN sekarang jauh lebih tough dan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami menerapkan hal yang sama kepada tim di bawah kami. Kami memberikan pelatihan, pendidikan, dan juga pembekalan khususnya sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi bisnis. Nah, mulai dari direksi sendiri, Pak. seluruh direksi TASPEN, Pak. Itu mengambil sertifikasi manajemen risiko, Pak. Dari tujuh direksi TASPEN, empat sudah mengambil sertifikasi manajemen risiko level lima. Itu yang tertinggi dengan standar perbankan. Kemudian, yang tiga lagi sedang mengejar supaya juga bisa lulus level lima. jadi, betul-betul kita memberi contoh, kita belajar pagi, siang, malam, Pak. Karena kalau ujian udah nggak bisa apa-apa. Kita ujiannya diawasi, dipantau, dan kalau sampai tidak lulus kan kita malu sama anak buah kita, Pak. Kita harus lulus. Nah, kalau sudah kita lulus sendiri, kita bisa kasih contoh ke anak buah. Kami direksi juga belajar nih, pagi, siang, malam. Untuk bisa ujian manajemen risiko dan lulus. Sekarang, ayo, kita semua ngambil sertifikasi. Kalau dari sisi GCG-nya ini sudah semakin oke, bagaimana cara yang baik melayani publik, Pak? Supaya lebih ramah, lebih luas. Tentu human touch ini kan penting tetap. Meskipun kita go digital, tapi human touch menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan ASN, kepercayaan nasabah TASPEN kepada institusi, Pak. Betul, Pak. Jadi begini, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan digital. Zaman dulu, Pak, kami harus memastikan bahwa setiap peserta kami yang kami bayarkan pensiunnya, itu masih hidup. Jadi nggak lebih bayar. Caranya gimana? Mereka mesti ngurus surat ke RT, RW, yang lurah. Itu kan menyulitkan sekali, Pak. Apalagi zaman pandemi, ngurus surat ke RT, RW bisa-bisa kena COVID-19. Nah, kami membuka opsi baru kepada mereka otentikasi digital, biometrik, Pak. kami rekam wajahnya, titik-titik biometrik di wajah yang ternyata tidak berubah dari muda sampai tua. Mau dia menjadi lebih gemuk, menjadi lebih kurus, tulang-tulang di wajahnya tidak berubah. Nah, itu yang kami ambil, rekam, kemudian kami rekam juga suaranya dan citik jarinya. Itu menjadi salah satu titik layanan di mana orang-orang tinggal dari rumah, otentikasi biometrik, nggak usah ke kantor. kenyamanan bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua, mau dibayarkan lewat mana yang terdekat dengan mereka? Kami bayarkan. Nah, layanan digital juga memungkinkan kami untuk memberikan produk layanan belanja yang lebih murah dan mudah kepada mereka. Terus, bagaimana untuk pihak-pihak yang masih kaptek, yang sudah tua, tinggal di daerah pelosok. Nah, kami bekerja sama dengan banyak pihak yang bisa menyentuh mereka, Pak. Salah satunya ya PT. POS Indonesia. PT. POS Indonesia ada di mana-mana. Itu salah satu mitra tertua kami sudah 40 tahun lebih. Kami bermitra dengan PT. POS Indonesia. Zaman dulu PT. POS Indonesia itu mengantar wesel. Zaman sekarang mengirim muang pembayaran, tapi tetap ada pegawai pos yang datang ke rumah mereka kalau sampai ada apa-apa mengecek. Ada masalah Bapak Ibu. Kita berkomunikasi dengan mitra-mitra kita, Pak. Gimana caranya kita juga datang side visit ke peserta kami di berbagai daerah. Dan ke depannya kami juga bekerja dengan banyak gerai kalau istilah zaman sekarang minimarket-minimarket yang banyak di seluruh daerah. Ada dua brand minimarket yang besar di Indonesia dan kami bekerja sama dengan para mitra kami yang bisa melakukan pembayaran pensiun lewat gerai-gerai itu. Setiap tipe gerai itu punya sekitar 18 ribu cabang di seluruh Indonesia. jadi kalau disebarkan itu mungkin lebih dari 35 ribu cabang, Pak. Itu bisa menyentuh banyak sekali peserta kami di seluruh Indonesia dan itu human touch. Kalau program literasi khusus ada nggak untuk para ASN atau mereka sudah segera memasuki masa pensiun? Kami juga bersyukur, Pak, bahwa kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pan-RB untuk salah satu program penggulan kami yaitu biar usaha pintar. Ini salah satu upaya kami yang juga merupakan arahan dari Menteri BPN dan juga Menteri Pan-RB agar kami bisa membantu memakmurkan peserta kami. Kami tidak bilang mengentaskan kemiskinan karena mereka punya penghasilan yang pasti tapi bagaimana supaya mereka bisa lebih makmur. Kami ajarkan mereka untuk berbisnis dan ternyata bisnis yang paling digemari, Pak. Itu adalah bisnis berdagang dan berdagang yang paling sukses, Pak, adalah berdagang secara online. Mitra-mitra kami juga adalah para pemain bisnis online terbesar di Indonesia dan kami bekerjasama dengan mereka membangun bisnis dan sudah banyak yang menuai sukses. Bahkan pensiunan karyawan kami sendiri pun akhirnya meng-copy program itu dan pada waktu pensiun dia bisa sukses. Ini penghasilan yang baik dari tabungannya yang akhirnya bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan penghasilan di hati tua. Jadi benar-benar itu adalah tugas mulia atas PEN mesejahterakan para pensiunan. Betul, Pak. Dan kami juga sekarang merambah ke ASN Aktif karena kami melihat kalau menunggu sampai mereka pensiun membangun habit berbisnis itu susah. Motto kami kan ada dua, Pak. Yang pertama itu andal melayani sesuai dengan tagline-nya TASPEN. Core values-nya akhlak kami andal melayani. Tapi di balik itu semua ada satu moto yang sudah hampir 60 tahun ada yaitu satu TASPEN untuk ASN. Kalau dulu namanya PNS sekarang ASN. Jadi kami mencoba memberikan layanan terbaik bagi ASN Aktif dan pensiunan ASN salah satunya dengan membantu mereka untuk berbirausaha. Jangan sampai menunggu pensiun berbirausaha, Pak. Pelatihan berbirausaha kami justru kepada ASN Aktif. Dan kami mengajak serta pasangan-pasangan. Kalau misalnya ASN-nya yang laki-laki kami ajak istrinya. Kalau ASN-nya perempuan kami ajak juga suaminya. Tapi ternyata memang kami harus akui, Pak. kalau katanya netizen ada the power of emak-emak. Itu benar, Pak. 80% dari bisnis berbirausaha yang berhasil itu ternyata yang pihak perempuannya aktif. Memang ternyata berdagang adalah kelebihan para kaum wanita. Harus kita akui. Dan itu juga salah satu program dari Kementerian BUMN, Pak. Untuk meningkatkan peran serikan di BUMN dalam mengelola BUMN. Satu taskmen untuk ASN. Artinya taskmen bisa bermanfaat untuk satu keluarga ASN itu. Dan juga seluruh hajat hidup dari ASN. Jadi bukan hanya nanti sejahtera mendapat hasil dari sebagai peserta taskmen tapi juga mendapat insentif berupa pelatihan-pelatihan bisnis dan lain-lain yang kemudian akan bisa diterapkan setelah dia memasukkan. Setelah pensiun sudah terlatih, Pak. Terima kasih Pak Ko Sasi bincang-bincangnya dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para sobat RM. Dan saya juga mau menyampaikan satu hal, Pak. Terima kasih banyak kepada rakyat merdeka untuk seluruh sobat RM dan juga seluruh tim di RM karena rakyat merdeka itu selalu memberikan berita positif yang bebas hoax dan jadi panduan berita yang benar. Kami sangat berterima kasih kepada bantuan rakyat merdeka, Pak. Karena ada banyak berita-berita yang tidak benar bisa diluruskan oleh rakyat merdeka dan semua masyarakat Indonesia yang mengikuti berita dari rakyat merdeka bisa tahu ini adalah kebenaran. Sekali lagi terima kasih para sobat RM demikian bincang-bincang dengan dirut PT Taspen Bapak Kosasi. Semoga bincang-bincang ini bisa mencerahkan kita semua dan tentu bisa bermanfaat bagi para SN. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.